Presiden Iran terbunuh, kabar baik atau kabar buruk? Saksikan berikut ini Assalamualaikum teman-teman cerita untungs Kali ini cerita untungs kedatangan Kyai Sobri Lubis yang akan diskusi bagaimana kondisi terupdate di Iran pasca meninggalnya Presiden Iran Ibrahim Raisi Balasan Iran ke Israel itu menunjukkan Iran ini satu-satunya negara yang resmi atas nama negara yang sudah serang langsung ke Israel dengan serangan Iran kemarin masyarakat Israel tambah gak percaya lagi dengan negaranya ini belum pernah terjadi orang Israel yang katanya hebat hidupnya berkebudayaan pengen lari dari Israel ini pemandangan dilihat sama orang Palestina itu pemandangan yang begitu indah Adakah pihak yang memiliki kepentingan atas hal ini? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita untungs Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua pemirsa cerita untungs ya? Waduh luar biasa Makin hari ada seperti sebuah drama berepisod yang berlanjut terus di tempat daerah saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina dari tempat tersebut kemudian melebar konfliknya resonansinya ke daerah sekitarnya di daerah geopolitik Timur Tengah dan juga hal konflik seperti ini sudah menjadi nubuah Rasulullah SAW di akhir zaman akan terjadi sesuatu di Tanah Syam dan ini sedang kejadian Jadi segala hal yang dikatakan oleh Quran atau hadis semuanya pasti akan terjadi Jadi cukup kita ulas sesuai dengan pesan-pesan dari Nabi kita Rasulullah SAW Yang paling terakhir yang menjadi current issue atau juga menjadi viral beritanya adalah pasca penyerangan Iran ke Israel tidak berapa lama Presiden Iran terbunuh dengan beberapa kejanggalan yang mungkin terjadi seperti halnya Presiden ini helikopternya memiliki pengawalan ya pengawalan Presiden gitu tapi kok cuma helikopter Presidennya aja yang nyatuh dan posisinya pun diperbatasan apakah ini sebuah rekayasa? tapi tentunya juga sebagai umat muslim kita perlu tahu di mana dan bagaimana kita mesti bersikap dengan keadaan seperti ini sudah bersama kita guru kita Kiai Sobri Lubis yang akan menjabarkan kepada kita biar lebih wide view kita lebih melihat, lebih luas lagi apa yang sedang terjadi jadi tahu bagaimana kita mesti bersikap kita akan ketemu dengan beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Asya Allah Alhamdulillah kayaknya makin lama makin segar ini Alhamdulillah 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 Walaupun begitu kitanya sehat tapi ternyata saudara kita yang delapan bulan ini bisa bernafas aja masih mending ya dahsyat, dahsyat luar biasa luar biasa nah mengenai kabar terakhir itu juga Kiai juga dengar ya Presiden Iran Ibrahim Araisi meninggal dalam kecelakaan pesawat kalau menurut pendapat Kiai ini kan ada beberapa-dua pendapat nih Kiai ada pendapat yang mengatakan bahwa apa namanya ada yang berduka tapi ada juga yang gembira apakah bagaimana kasih keproporsional kita sebagaimana muslim menyingkapi keadaan seperti ini Baik Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Mas Ari yang pertama saya sampaikan salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah terkait masalah kecelakaan yang dialami oleh Presiden Iran saya melihat bahwa apapun pendapat baik itu yang menyatakan bahwasannya ini ada rekayasa Israel ataupun juga ucelakaan murni ataupun juga upaya dari dalam negeri gitu ya rekayasa dalam negeri saya lebih setuju untuk lihat saja hasil pemeriksaan atau analisa dari pemerintah Iran itu yang saya tungguin apa ini pernyataan asli dari mereka hasil penelitian intelijen mereka hasil penemuan militer mereka ini dalam rangka apa kecelakaan ini atau murni kecelakaan atau memang tidak saya menanti-nanti itu tapi dibalik daripada hiruk pikuk komentar-komentar pengamat tentang ini kita lihat Israel buru-buru menyampaikan klarifikasi bahwasannya mereka tidak terlibat sama sekali tidak ikut-ikutan tidak terlibat dan lain-lain ya baik sementara yang saya lihat di pemerintahan Iran sendiri itu sangat meneliti tentang kemungkinan-kemungkinan adanya pihak luar apakah itu bukan dari Israelnya langsung tapi mungkin juga Israel pakai kaki tangan orang lain seperti teman-temannya sekutunya ataupun orang-orang dia yang sudah disusupkan di dalam sehingga dia bersih dia betul-betul cuci tangan yang gak kotor nah dengan itu kita memang Israel ini Iran ini model negara yang dia gak cepat dia gak cepat ambil respon gitu ketika di Syria kedutaan Iran itu diserang mati jenderal-jenderalnya gitu itu gak langsung nyerang dipikirin dulu panjang bener kita udah ayo dong nih Iran bales sikat bales enggak tenang dipikirin sampai si warnya kenceng banget bla 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 baru dia kirim baru dia kirim juga terbatas terbatas terukur yang tidak menimbulkan sampai pecah perang dunia ketiga dia gak dia masih berhati-hati masih ngukur dia ukur beneran ini bedanya ya kalau model kita-kita darah atau negara-negara di Arab mungkin darahnya mereka begitu diserang begitu langsung emosional gitu ya kiranya aduh panjang dia pikirin terbatas terukur jangan sampai meluas perangnya ya ini cirinya dia yang saya perhatikan oh dia begitu modelnya yaudah tapi apapun yang terjadi dengan serangan Iran katakan ke ke Israel waktu itu balasan Iran ke Israel itu menunjukkan Iran ini satu-satunya negara yang resmi atas nama negara yang udah serang langsung ke Israel menunjukkan bahwa gak takut gitu ya menunjukkan tidak takut dan tidak tunduk tidak tunduk ini pertama terjadi semenjak berapa puluh tahun gitu ada jadi udah lama gitu tidak tidak ada negara yang menyerang Israel termasuk perang ke Hamas kemarin itu Hamas dan Ormas Hamas itu Ormas jadi bukan negara selama ini di benak orang-orang Arab Israel itu negara kuat negara hebat negara kuat militernya canggih intelijennya negara yang menguasai Timur Tengah ternyata lawan Ormas gak menang-menang porak-poranda intelijennya gak berjalan kemudian teknologinya juga bisa dikalahkan dibantu Amerika lagi yang bantu itu Amerika Inggris Perancis Jerman Italia Kanada India jadi negara-negara dihitung ada 22 negara yang terlibat membantai Gaza membela Israel nah ini belum yang negara Arab-Arab nih yang ikutan seperti Mesir itu musur ya presidennya sekarang ini pemerintahannya dia terlibat dalam pembantaian saudara-saudara kita di Gaza dengan cara ya tidak memasukkan makanan nah cuman ketika orang sekarang ini melek matanya Ormas bisa melawan negara Israel dan Israel yang dibantu dengan negara Adidaya sedunia ini membantu Israel sampai sekarang gak kalah lawan kecamatan lawannya coba bayangin Ormas itu senjata-senjatanya ya home industry ya nah ini bayangkan betapa membangkitkan semangat orang-orang Arab orang Arab ini tersadarkan sekarang ini baru lawan Ormas sebenarnya kalau negara lawan lebih hancur lagi dong Israel lebih cepat hilang dong dia lawan Ormas aja bisa hancur-hancuran kayak begini orang Israel bisa bubar-bubaran ini kan Israel bubar-bubaran apalagi saat Iran menyerang ini belum pernah terjadi eksodus sebesar-besarnya di Israel kecuali pasca Iran Iran begitu dia kirim dia kirim roket apapun apapun itu pendapatnya berita-berita kita lihat misalnya ada berita Iran kita cegah semua atau cuman sekian persen yang nyampe ke ini ke Israel misalnya yang semua rata-rata bisa tercegah apapun komentar yang seperti itu ataupun juga wah orang lain kita lihat fakta yang terjadi Israel benar-benar dengan serangan Iran kemarin masyarakat Israel tambah gak percaya lagi dengan negaranya gak aman saya disini rame-rame eksodus eksodus eksodusnya ini sampai ngantri itu di bandara pengen keluar dari Israel sampai nginep-nginep di jalanan ini belum pernah terjadi orang Israel yang katanya hebat hidupnya apa berkebudayaan pengen lari dari Israel ini pemandangan dilihat sama orang Palestina itu pemandangan yang begitu indah orang Israel meninggalkan negaranya berarti itu itu apapun komentar orang peristiwa serangan Iran ke ke Israel itu membahagiakan dan menaikkan mental maknawinya orang-orang Palestina kita pemilik tanah kita pemilik buminya disini tempat kita mereka wajar pulang yaudah kita sabar aja itu sampai mereka ngantri-ngantri tidur-tidur di jalan ingin keluar dari negerinya kemudian ini belum pernah terjadi pemandangan seperti itu sehina itu orang-orang Israel ingin keluar dari negerinya yang berikutnya serangan-serangan Israel tadi ini menggambarkan bikin melek mata orang Arab oh kalau Iran dari 2000 kilo bisa kirim roket ternyata orang Israel bisa rame-rame keluar apalagi sayang deket gitu kayak Mesir kayak ini Jordan ini kalau rame-rame aja selesai selesai gitu loh ini benar-benar orang jadi ada tambah semangat semangat betul untuk menyelesaikan urusan Palestine ini gitu dan kita bisa lihat nah itu kita lihat kemarin apa yang dihasilkan daripada serangan Iran baik berhasil maupun tidak berhasil itu nilai-nilainya seperti itu dan saya melihat begini jangankan syiah yang masih sholat dengan versinya haji dengan versinya puasa zakat dengan versinya siapapun orang non-Islam pun membantu Palestina pasti orang Palestina terima jangankan yang masih ada zikir Allah orang non-Islam sekalipun ada yang bantu dia pasti dia terima seperti Afrika Selatan ketika kemudian ICC ingin mengadili apa namanya Netanyahu walaupun non-Muslim ataupun juga misalnya Rusia bantu Hamas bantu Palestine China bantu Palestine siapapun pasti dia terima dan pasti disambut dengan sukacita di satu sisi saya melihatnya jadi kalau lihat Gaza ada dua sisi Gaza sipil dan Gaza pejuang Gaza sipil kita menyaksikan dengan sedih setiap hari berita-berita pembantaian kita lihat genosida berjalan betul-betul menyakitkan hati kita tapi mereka memang orang sipil emang gak punya gak bisa melawan mereka gak bersenjata bangunan-bangunan gedung-gedung dihancurkan memang mereka gak bisa melawan tapi pejuang mereka masih menjadi pemenang di Medan Laga di pejuang sampai hari ini 8 bulan dalam pertarungan mereka Gaza menjadi ladang pembantaian pejuang-pejuang untuk Israel dan kroninya gitu dan sampai sekarang markas pejuang belum bisa ditembus dimana dia baru bisa nemuin satu terowongan udah bahagia-girang padahal itu terowongan udah selesai tugasnya itu emang tugasnya dibuat untuk jebakan-jebakan dan lain-lain yang lainnya semua gak ada jadi pengalihan gitu ya itu emang sengaja mereka buat seperti itu dan jadi memang Gaza ini nah kita kalau melihat yang di atas bumi memang menyedihkan kita doakan terus dan kita bantu terus ringankan beban mereka tapi Gaza yang di bawah pejuang-pejuang yang di bawah bumi ini subhanallah mereka dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sampai sekarang masih memenangkan pertempuran nah sampai sekarang ini puluhan ribu orang-orang tentara-tentara IDF mati cacat gila dan sudah pokoknya itu negeri Israel udah bener-bener mereka gak sanggup dalam kondisi perang yang begitu lama di beberapa tempat mereka jadi pengungsi pengungsinya ini ratusan ribu orang ratusan ribu orang dan pemerintah Israel bener-bener mengalami satu dilema yang luar biasa benar pejuang tetap pada pada posisinya dia berebut mati syahid kalau waktunya ajal dia mati maunya mati dalam perjuangan nah konsepnya tetap dalam membela al-aksa nah jadi kita perhatikan disini nah pejuang Gaza sampai saat sekarang ini mereka betul-betul masih memegang kendali kendali dan menjadi pemenang perang di Gaza ini menarik pola-pola yang tadi kalau kiai jabarkan bahwa di atas kertas semestinya Israel udah menang misalnya gini di atas kertas senjatanya mutakir ahli strategi intelijensi terbaik di dunia gitu kan kalau gak salah itu tanknya tuh merkava itu tank termahal dalam peperangan teknologi terakhir yang bantu tadi apa antum bilang tuh negara adidaya semua tuh ini negara-negara tinggi semua nih duitnya banyak senjatanya banyak yang dilawan ini sekecil kelurahan ormas lagi ormas sekecamatan udah sekian lama gak juga selesai jadi disini kelihatan bahwa ternyata Israel tuh strateginya intelnya gak keren-keren amat maka belum mengetahui cara yang seperti apa yang bisa membubuh pertahanan dari pasukan perjuangan mereka pernah punya siasat untuk bikin famine kelaparan gitu kan untuk warga Gaza yang di atas yang lapar logikanya yang di atas aja lapar gimana yang bawah yang bawah masih terus ngelawan bingung lagi dia saya denger konsep begini proposal konsepnya annihilation itu mereka tuh pakai buku udah seperti tes kasus pembantaian etnis pernah mereka lakukan Indian dulu waktu jaman apa no di Indian untuk negara Amerika dulu mereka merasa berhasil itu dan juga ketika aborigin Australia jadi gak ada apa pilihan selain ngabisin selain ngabisin apa namanya etnisnya diabisin tapi ternyata udah 8 bulan gak habis-habis maksudnya 8 bulan yang luka baru 100 ribu yang meninggal 40 ribu apa namanya syahid malah yang mu'alaf jutaan yang luar impactnya menurut mereka ini bukan grafik yang baik duit keluar gak menang-menang mau gak mau harus menang kan begitu akhirnya di bom rafah segala macam hasilnya gak keluar-luar di prostasi kayaknya jadi model perang Israel ini udah orang kalah dia gak bisa perang melawannya lawannya siapa lawannya Hamas dia gak bisa lawan Hamas Hamasnya gak kelihatan terus kalah perang akhirnya dia ngamuk tembok dia serang lalu dia bilang gue menang tuh bisa membongkar tembok anak kecil dia tembak saya menang saya bisa nembak orang perempuan orang sipil semua dibunuh lalu ini orang kalah perang orang kalah perang terus ngamuk terus banting-banting rumahnya sendiri banting-banting apa aja gitu ini yang terjadi malu-maluin kalah strategi kalah perang kemudian dia melakukan kriminal berdobel-dobel kriminal tambah jelek namanya tambah hancur tambah jelek nah inilah yang saat sekarang ini keberhasilan daripada pejuang Gaza pejuang Palestina saat sekarang ini dia berhasil jadi bukan lagi menghancurkan Israel Israelnya disini pendukung-pendukung Israel seperti yang mendukung mendirikan Israel Inggris Perancis negara-negara Eropa rame-rame pendukung Israel memberikan aturan awalnya tidak boleh rakyatnya mendukung benar-benarnya Palestina tidak bisa di-stop jutaan orang keluar justru menuntut kemerdekaan Palestina dan menuntut dihukumnya Israel dan stop penjajahan ini sedunia sekarang tercerahkan bahwasannya oh iya negara saya ternyata mendukung penjajah ya tidak cukup sampai disitu orang-orang Eropa Amerika ingin membantu Palestina dia demo besar-besaran stop pengiriman senjata untuk Israel ternyata pemerintahnya gak bisa juga langkah berikutnya rakyat Eropa dan Amerika ambil langkah dia mengancam tidak bayar pajak dan banyak sekarang orang Amerika orang Eropa mulai tidak membayar pajak karena uang bayar pajak dia akan menghantarkan pengeriman senjata untuk Israel untuk membantai orang sipil belum lagi boykot ya langkah ketiga di boykot produk ini yang memboykot bukan orang Islam ini naluri manusiawinya orang gak terima dengan perbuatan rasis fasis dan genosida yang dilakukan oleh Israel dan sekutunya itu membuat dia minimal saya bisa dong bantu Palestina minimal saya bisa dong gak beli produknya orang Israel minimal saya bisa dong gak kasih uang untuk Israel kalau ada produk yang lain ini terjadi tapi gak diumumin betapa kehancuran supporter-supporter Israel ini benar-benar sedunia itu betul-betul mengalami kehancuran yang parah dan nyata kemudian kita lihat lagi disini negara-negara yang menjadi pendukung Israel atau buat kerjasama dengan Israel ataupun yang punya hubungan diplomasi dengan Israel satu persatu lepas satu persatu dia usir duta-duta Israel satu persatu nah kemudian di di PBB Amerika tertekan luar biasa nah kemudian juga Amerika yang sedang bangkrut dia juga harus membiayai menanggung tuannya Israel ini akhirnya tuannya yang kalah perang itu sudah sempat nyeret-nyeret negara ini menyesal semua menyesal semua hanya gara-gara dia sudah kalah strategi tapi sekarang ngotot terus bahkan temanya yang dianggap temanya apa Israel membuat tema pembahasan apa setelah Hamas seakan-akan Hamas itu sudah mau dilangin sudah mau kalah boro-boro kalah dia jadi Jabalia balik lagi terus terus kemudian di Khan Yunis di Rafah dimana tempat gak bisa dia bilang setelah Hamas justru orang seharusnya apa setelah Israel apa setelah Israel gulung tikar apa setelah nyahu apa apa setelah nyahu itu masih masuk di akal nah sekarang ini betul-betul Israel dibuka oleh Allah Ta'ala keburukannya dan pengikut-pengikutnya pembantu-pembantunya termasuk dari kalangan-kalangan orang-orang Islam yang diem-diem jadi pengkhianat di belakang kebuka kebuka semua siapa yang ternyata adalah budaknya gitu sebelum kita masuk ke itu bagaimana kita mesti bersikap dengan berita terakhir Presiden Iran meninggal dan tadi pengabaran siapapun yang ikut memusuhi musuh kita maka kita apa namanya kita berterima kasih dengan mereka nah kira-kira sikap kita yang proporsional gimana untuk menyingkapi meninggalnya Presiden Iran ini kan ada yang perlu ada yang kontra kalau menurut Antum yang paling proporsional dan pas seperti apa ikut senang atau ikut berduka atau cukup biarkan ini menjadi masalah internal saya dalam hal ini saya berharap sebenarnya berharap supaya segera ketahuan penyebab karena saya berharap campur tangan Iran dengan yang secara langsung kemarin dia sempat serang itu ternyata begitu heboh begitu menakutkan Israel sampai media membuat framing itu bisa di bisa dihalau itu untuk menenangkan orang Israel yang lagi eksodus gitu itu lagi emang benar-benar mereka tuh hancur banget gitu hancur banget nah walaupun Iran cuma kirim beberapa nah saya berharap supaya Iran ini lebih gitu ya lebih serius lagi lebih kuat lagi tidak usah takut-takut Iran ajak negara-negara Islam yang lain untuk segera menghabisi Israel Israel ini sebentar lagi ini sudah kolaps sudah kolaps benar-benar kolaps gitu loh nah sekarang bagaimana dia bisa berhasil mengajak negara-negara yang lain baru kemarin Israel buat serangan aja ratusan ribu orang pergi pergi ratusan ribu orang pergi ngantri sampai tidur di jalanan untuk pengen keluar dari Israel itu baru serangan Iran beberapa dua hari begitu nah cobalah berapa hari lah seminggu sebulan begitu ya insyaallah ta'ala cepat saya yakin betul apa yang dinyatakan oleh diprediksikan oleh Sheikh Ahmad Yasin bahwasannya usianya Israel ini hanya sampai 2027 betul bisa aja terjadi Yaman ini negara Arab paling miskin negara di Arab yang paling miskin itu Yaman masih mau perang kapal-kapal yang lewat Laut Merah Inggris Amerika Jerman semua yang lewat situ yang bantu Israel semua dihasilkan